Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny Hanayani di channel matlab Oke tanpa bahasa basi lagi sesuai dengan judulnya saya akan melanjutkan pembahasan TPS UPBK per materi sekarang kita masuk ke bagian keempat untuk materi persamaan garis khususnya tentang gradien ini soalnya enggak banyak cuma dua soal aja jadi videonya akan lebih singkat dibanding video yang lain Oke kita langsung aja ke pembahasannya oke sekarang kita bahas soal nomor 18 atau ini soal pertama yang kita bahas pada video ini untuk materi persamaan garis atau lebih tepatnya ini gradien garis lurus ya suatu garis pada bidang X Y melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1 per 3 manakah diantara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu nah soal seperti ini pernah kita bahas pada video khusus tentang gradien garis bagi teman-teman yang belum lihat videonya silahkan cek linknya link playlistnya di deskripsi video ini nah kita akan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya kita akan menggunakan konsep gradien dan seperti biasa untuk soal dengan empat pernyataan ini kita uji satu persatu ya kita uji satu persatu pilihannya kita akan menggunakan konsep gradien gradien atau disimbolkan dengan M itu sama dengan delta Y per delta X atau delta Y itu Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya nah disini bebas teman-teman mau menentukan atau mau menjadikan ini sebagai pasangan X1 Y1 boleh berarti di pernyataan pilihannya ini sebagai X2 Y2 atau mau dibalik juga boleh ini sebagai X2 Y2 maka di opsi jawaban di pernyataannya ini X1 koma Y1 gitu ya tapi ingat harus berpasangan ya jangan sampai X2 ini pasangannya Y1 nggak boleh kayak gitu oke nah kita uji coba setiap pernyataan kita coba pernyataan pertama dulu pernyataan pertama kita ganti warna hitam aja pernyataan pertama disini saya jadikan ini sebagai X2 Y2 maka yang di opsi jawaban ini sebagai X1 Y1 gradient sama dengan Y2 dikurangi Y1 Y2 nya disini berapa 1 kan 1 dikurangi Y1 Y1 nya disini 0 dikurangi 0 per X2 dikurangi X1 X2 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 nya kan 3 ya 3 dikurangi X1 nya negatif 3 berapa 1 dikurangi 0 1 3 dikurangi negatif 3 6 ternyata gradient garis yang melalui 3,1 dan negatif 3,0 gradientnya itu 1 per 6 jadi ini bukan jawabannya teman-teman kenapa? karena yang kita cari itu gradientnya harus 1 per 3 oke karena pernyataan 1 salah tidak memenuhi maka opsi jawaban A nggak mungkin B nggak mungkin E nggak mungkin jadi pilihan kita tinggal C dan D setelah kita uji pernyataan 1 kita uji yang mana? kita uji pernyataan kedua sekarang ya pernyataan kedua gradientnya Y2 dikurangi Y1 Y2 nya itu 1 dikurangi Y1 nya 4 eh pernyataan 2 ya Y1 nya 0 kemudian X2 nya 3 dikurangi X1 nya juga 0 teman-teman lihat berarti berapa? 1 dikurangi 0 1 3 dikurangi 0 3 ternyata gradientnya adalah 1 per 3 sesuai dengan yang ada di soal ternyata pernyataan kedua memenuhi nah kalau pernyataan kedua memenuhi jawaban ini udah pasti C ya pernyataan udah pasti C kita nggak usah uji coba pernyataan yang lain lagi oke simpel kan? nah kayak gitu tapi kalau teman-teman penasaran kita uji coba deh yang keempat tapi kita udah tau ya jawabannya adalah C kita uji yang keempat pernyataan keempat untuk memastikan bahwa C adalah benar 2 dan 4 keempat itu 6,2 gradient sama dengan Y2 nya tadi berapa? Y2 nya itu 1 dikurangi Y1 nya itu 2 per X2 nya 3 dikurangi X1 nya 6 ayo sabar H 1 dikurangi 2 negatif 1 3 dikurangi 6 negatif 3 negatif dibagi negatif itu positif 1 per 3 ternyata kan bener kan? jadi jelas 2 dan 4 pernyataan yang sesuai memiliki gradient 1 per 3 simpel ya? paham ya? kita lanjut ke soal berikutnya oke kita lanjut ke soal kedua dan sekaligus ini soal terakhir pada matahari gradient garis lurus suatu garis pada bidang X melalui titik setengah koma negatif 2 dan mempunyai gradient 2 manakah diantara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu caranya sama ya dengan yang tadi ini kita jadikan X2,Y2 maka yang diopsi jawaban ini X1,Y1 kita coba pernyataan pertama gradient ingat gradient itu tadi gimana Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 gitu ya Y2 nya disini negatif 2 negatif 2 dikurangi 0 kemudian setengah X2 nya itu setengah dikurangi disini X1 nya 0 juga maka berapa? negatif 2 dikurangi 0 negatif 2 setengah dikurangi 0 setengah negatif 2 dibagi setengah itu negatif 4 ternyata opsi jawaban pertama atau pernyataan pertama itu tidak memenuhi karena yang kita cari gradient nya itu adalah 2 ya karena pernyataan pertama salah maka gak mungkin jawabannya A gak mungkin B dan gak mungkin E kita uji pernyataan kedua sekarang gradient sama dengan Y2 nya negatif 2 negatif 2 dikurangi 1 per X2 nya setengah 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 dikurangi disini 1 juga negatif 2 dikurangi 1 itu negatif 3 setengah dikurangi 1 itu negatif setengah berapa? negatif dibagi negatif positif 3 dibagi setengah itu 6 ternyata positif 6 pernyataan kedua tidak memenuhi juga karena pernyataan kedua tidak memenuhi maka jawaban sudah pasti D sebenarnya tapi biar teman-teman gak penasaran kita buktikan kita coba pernyataan keempat langsung M sama dengan Y2 nya negatif 2 dikurangi Y1 nya 3 kemudian X2 nya setengah dikurangi X1 nya 3 juga berapa? negatif 2 dikurangi 3 negatif 5 per setengah dikurangi 3 itu negatif 2 setengah negatif 2 setengah sama saja dengan negatif 5 per 2 negatif positif 5 dibagi 5 per 2 sama saja dengan 5 kali 2 per 5 teman-teman jadi jawabannya berapa? jawabannya 2 ternyata nah ini sesuai dengan kerediannya maka pernyataan keempat benar oke jadi jawabannya adalah D nah bagi teman-teman yang bingung dengan operasi kayak gini yang melibatkan pecahan seperti ini saya kasih sedikit trik ya biar gak bingung ketika menemukan bentuk pecahan kayak gini teman-teman jadikan aja ini bilangan bulat caranya gimana? kita kali aja karena disini ada pecahannya setengah maka kita kali aja 2 kita kali 2 maka atas pun kita kali 2 gitu ya negatif 2 kali 2 negatif 4 negatif 3 kali 2 negatif 6 setengah kali 2 kan 1 nah itu tujuannya jadi bentuk pecahannya jadi bilangan bulat negatif 3 kali 2 negatif 6 kita coba berapa? negatif 4 dikurangi 6 negatif 10 per 1 dikurangi 6 kan negatif 5 negatif dibagi negatif positif 10 dibagi 5 2 ternyata kan hasilnya sama 2 ngerti gak? ngerti gak? triknya contohnya gini teman-teman menemukan bentuk setengah ditambah 1 per 3 dibagi 1 dikurangi 2 per 3 misalkan kayak gini kita kali berapa? coba kita kali 6 per 6 kenapa dikali 6? karena disini penyebutnya ada 2 ada 3 ya angka terkecil yang bisa membagi 2 dan 3 adalah 6 ini lebih gampang setengah kali 6 3 1 per 3 kali 6 2 tambah 2 per 1 kali 6 6 2 per 3 kali 6 berapa? oh ya ini kurang ya kurangi 2 per 3 kali 6 4 ya berapa? 5 per 2 oh jawabannya kan gampang nah gitu oke itu soal terakhir kita lanjut ke materi berikutnya materi berikutnya soal nomor 20 di video selanjutnya oke jangan lupa like share dan subscribe juga ajak teman-temannya belajar di channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.